Intro Horas, salam reformanda, masih ha-holongan Firman Tuhan Allah, sumber kehidupan, damai dan senang Sumber sukacita, damai purara, bagi yang resah Tuhan Maha Kuasa, juru selamat manusia Dari kuasa dosa Firman kehidupan, kini diberitakan, bagi umatnya Hotba yang bermakna, indah menyegarkan hati pendengar Hotba memberi pesan Hidup dalam pertobatan Taat pada Tuhan Shalom Renungan pada pagi hari ini Jumat 28 Juli 2023 Natsnya diambil dari Amsal 15 ayat 1 Yang berbunyi demikian Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah Tema renungan pada pagi hari ini adalah Hidup dalam kelemah lembutan Amsal yang diterjemahkan dari kata masal Berarti Ucapan orang bijak Perumpamaan atau peribasa orang berhikmat Hal itulah yang terkandung di dalam seluruh kitab Amsal Ada pun maksud dari penulisan kitab Amsal adalah Membekali orang muda atau tidak berpengalaman Supaya lebih berpengalaman dan menambah hikmat Bagi orang yang memiliki hikmat Raja Salomo mengharapkan Agar semua orang yang menggunakan atau membaca kitab Amsal Memperoleh hidup bahagia dan sejahtera Karena memiliki hikmat Untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup yang dihadapinya Melalui Nats renungan kita ini Peng Amsal memberitahukan manfaat dari perkataan lemah lembut Yang dapat meredakan kegeraman Dan dapat meredakan emosi Perkataan lemah lembut dapat menguatkan hati yang lemah Dan memberi pencerahan bagi yang resah Sebaliknya Perkataan yang keras Dapat meningkatkan amarah Dan salah paham Hal-hal seperti itulah Yang dapat mengakibatkan salah paham Yang mau diingatkan Nas ini kepada kita Sesuai kodat manusia Yang memiliki rasa dan sifat lemah lembut Dan menyukai Maka lebih memilih perkataan lemah lembut Daripada perkataan keras Di pihak lain Nas ini mengajar kita untuk bijaksana menggunakan kata-kata Dan menyampaikan perkataan itu Baiklah kita menyampaikan perkataan kita secara lemah lembut Dan terukur Jangan emosional Supaya tidak salah paham bagi mereka yang mendengarnya Jangan tempra mental Supaya jangan salah mengerti Mereka yang mendengarnya Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Pada pagi hari ini Kami sudah mendengarkan sebagian dari firmanmu Kami meminta memohon padamu Tuhan Agar anugerahkanlah kami Bisa hidup di dalam kelemah lembutanmu Berkati aktivitas kami Kami serahkan dalam tangan pengasihanmu Amin Tolonglah diriku Tuhan ku mengucapkan Yang baik bagimu Yang jahat ku hindarkan Teguhkan hatiku Berkata yang benar Dengan kuasamu Aku Tak akan gentar Kita berdoa Dalam doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama Sampai selama lamanya Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan oleh Roh Kudus Menyertai kita Dari sekarang Sampai selama lamanya Amin Demikian renungan kita Pagi ini Selamat berkarya Bagi Tuhan Tetap semangat Tetap sehat Salam Reformanda Masih Haolongan Terima kasih